Jadi hari ini saya akan membuat empek kulit crispy Dan ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan Dan pastiin teman-teman pakai tepung tapioca cap orang desa aroma pandan ya teman-teman Nah pertama kita blender dahulu kulit ikan tenggirinya Dan disini kita langsung aja masukin telur dan sedikit air Dan penyedap rasanya Nah jadi seperti ini ya teman-teman, seperti yang saya contohkan Nah kemudian langsung aja kita blender Dan setelah di blender kita keluarin ikan tenggirinya dari blenderan ke wadah seperti ini Nah kemudian langsung kita masukkan air sedikit Dan juga jangan lupa masukin bawang merah dan daun bawangnya dahulu Biar aroma ikan, amis ikannya itu hilang Jadi kita aduk-aduk dulu biar aroma bawangnya keluar Nah jadi setelah itu kita masukkan tepung yang sudah kita sediakan tadi Pastiin teman-teman menggunakan tepung tapioca cap orang desa ya teman-teman Dan disini kemudian kita langsung aja bentuk adonan yang tadi sudah kita adon Kita pipihin setipis ini Karena kita ingin membuat teksturnya itu nanti crispy ya teman-teman Jadi pastiin jangan sampai tebal Karena kita mau membuatnya crispy Nah setelah seperti ini kita langsung aja menggoreng Jadi gorengnya itu sampai coklat keemasan gitu seperti ini Nah kemudian setelah seperti ini kita langsung aja angkat tiriskan Kemudian ini tuh langsung bisa disantap ya teman-teman Dan juga jangan lupa untuk pakai cukup biar lebih mantap Selamat mencoba teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya